Ya Mirsa masih di Inspirasi Ramadan dan kita juga masih bersama Bang Yos disini. Bagus, lanjutkan lagi dong cerita tadi. Ada yang lucu, soal marah-marahnya itu. Iya kan, satu saat kan saya ketahuan juga nggak puasa kan gitu loh. Nah terus sama kakak-kakak saya ini kan besok hari raya itu udah diledek gitu malam ini. Pada nyubain baju baru semua gitu ya. Terus kan, aku kok nggak kebahagiaan. Iya kamu kan kemarin nggak puasa kan gitu kan. Muarah bisa-bisa nanggu kan. Jadi besok mau lebaran itu pakan-pakan kakak saya diremari itu lemparin semua gitu. Padahal saya juga dapat gitu, cuma disumpetin kan gitu kan. Kan ada aja kakak kita itu kan, ada aja yang apa namanya itu istilahnya sekarang itu. Ada yang iseng lah. Iseng-iseng betul kan gitu kan. Baik, kemudian sekarang setelah... Karena sangat berarti gitu loh, kami kan lingkungan miskin ya. Nah jadi satu tahun sekali mau pakai baru itu seperti, waduh udah nunggunya udah setengah mati. Itu mau kati baju baru aku ini sekarang. Merti itu. Itu yang paling besar. Kemudian kalau sekarang sudah menjadi kepala keluarga, bahkan juga sudah memiliki cucu seperti itu. Nah apa yang paling berkesan atau mungkin yang ada rutinitas yang sering dibagi mungkin bagi-bagi aku untuk cucu? Ya enggak gitu ya, saya yang paling terkesan itu kan kalau buka puasa pertama gitu kan. Kita sahur bareng gitu kan, anak saya, segala macam-macam. Tapi sekarang ini kan sudah bubar jalan gitu kan, mereka sudah punya rumah sendiri-sendiri. Jadi kita hanya berdua, saya sama Burini aja berdua kan, kalau anu kan gitu. Apalagi saya kalau buka itu sering diacarkan keluar. Sekarang sebagai ketua partai kan, saya selalu safari Ramadan kan. Nah ini safari Ramadan ini sudah keberapa kok lah? Ya sudah hampir tiap hari aku kan istirahat satu dua hari itu sudah pergi lagi gitu. Cuman saya memang begini ya, saya punya pengalaman yang pahit dulu waktu safari jauh-jauh ke luar Jawa gitu ya. Di pari-pari misalnya kan ya, di hotel kecil gitu kan. Sudah pesan sama operator suruh bangunin, dibanguninnya sudah subuh gitu kan. Nggak bisa lagi aku sahur gitu kan. Lalu ada lagi di tempat lain kejadian, ya ada tapi makanannya aduh sungguh nggak menganusir. Orang menurut saya paling berat itu kan sahur itu. Oke, baik ini Bang Yes, biar bagaimana Bang Yes pernah memimpin ibu kota? Kita tahu bahwa ada yang bilang katanya paling enak nanti menikmati Jakarta itu adalah ketika lebaran. Karena lebih loong. Tetapi biasanya setelah lebaran akan ada masalah baru lagi di ibu kota. Banyak mendatang. Ya begini ya, karena memang ini dilematis ya. Kita kan gubernur siapapun itu termasuk yang sekarang kan. Selalu ingin mensehterakan masyarakatnya kan ya. Ini kita gratiskan, ini kita urus gitu ya. Nah, pada saat mereka mudik, mereka cerita semua, wah enak di Jakarta ini kan gitu kan. Nah, lalu Jakarta ini menjadinya seperti mahnit gitu kan. Menjadi tujuan urbanisasi. Nah, yang datang ke Jakarta ini, yang pertama jumlahnya juga sangat besar dan umumnya kan penyandang masalah sosial. Tidak punya keterampilan, tidak punya uang, tapi bawa sini anak istrinya dibawa semua. Itulah masalah-masalah sosial kan timbul terus-terusan. Dan seperti masih belum menemukan solusi yang paling tepat. Oleh karena itu, ini kan bukan masalah gubernur dikaya aja, ini hanya masalah pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sepanjang pemerataan pembangunan itu belum terjadi, ya akan terjadi urbanisasi secara terus-terusan. Baik. Terima kasih Bang, ya sudah berbagi cerita bersama kami sore ini di Berita 1. Ya, saya ucapkan selamat memberikan pada puasa dan sebentar lagi selamat berbuka puasa. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.